Terima kasih. 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 Kalau kayak bikin jubah itu kan mengeluarkan cross-checknya lebih Kita gak usah mikirin itu Yang penting sapinya senang, kasamar senang Insya Allah Berkatnya bertanggung juga Alhamdulillah Terakhir harga berapa sih? Kayaknya kepo nih kita Kisarannya Yang mana nih? Yang jenis limotin Teman-teman artis Biasanya Kisarannya berapa? Di bawah atau di atas 100 juta nih? Sekitaran Di atas 100 juta Sesuai dengan pendapatan mereka Atau memang ada lagi artis Yang lebih lagi karena penghasilan Mereka yang lebih banyak? Contohnya Rea Raffi, dia emang gak ngitung ya Dia emang udah terkenal lah Terkenalnya bukan terkenal apa-apa, terkenal baiknya Udah terkenal banget Terus gak pernah ngitung apa segala macem Yaudah lost aja gitu Yaudah Mbak, oke 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 gitu aja Makanya dari situ Bukannya kita malah nyentekin Malah kita malah Jadi beban buat kita sendiri Jadi beban lah ya Makanya kita harus Gimana caranya Kasih yang terbaik terbaik Bukannya santai gitu Bukannya kita dipercayai Kita santai aja Enggak Kita malah benar-benar Malah udah kasih yang terbaik lah Tapi respect masih ke banyak Apa namanya di era seperti ini gitu Pem-PKM Terus Masyarakat kecil seperti itu Yang makannya tuh mungkin Gak daging gitu Setiap saat Terusnya masih sama artis-artis yang masih Peduli Bangun Ini percaya gak percaya Tahun ini lebih bagus Daripada tahun kemarin Pembelian sapi kurban Karena emang kan kurban kan emang Apa namanya Kewajiban buat rumah Islam Yang mampu Jadi gak ada yang Malah makin banyak Lebih banyak Sekitar 35% Penjualan kita Jadi lewat online segala macam Ada enggak Dan dia pengen travel-travel aja Tanpa aku kenal gitu Tapi dari situ bukan malah kita Gimana malah Bedi beban ya kan Karena belum apa-apa Aku udah diterang Oke gitu Oke Thank you Terima kasih Terima kasih